Kita ke informasi lain, Direkturat Jenderal Beadan Cukai Kantor Wilayah Jawa Tengah dan D.I.E gagalkan penyelundupan BBM jenis premium yang dilakukan pertengahan November lalu. Ratusan metrik ton BBM ini disita dari kapal tanker ketika berlayar di perairan Karimun Jawa. Jumat lalu, petugas patroli kantor Beadan Cukai Jawa Tengah dan D.I.E mengungkap kasus penyelundupan bahan bakar minyak berjenis premium. Dalam penyergapan yang dilakukan pada pertengahan November, petugas mengamankan 133 metrik ton premium yang rencananya akan dibawa tersangka ke Malaysia. Aparat Beadan Cukai bersama aparat kepolisian daerah Jawa Tengah dan TNI Angkatan Laut ini menangkap kapal bernomor MTB29 di perairan Karimun Jawa. Pada saat itu kapal yang berlayar meramasuki wilayah Indonesia tanpa pemberitahuan dan tanpa dilengkapi dokumen sah mengambil muatan BBM di tengah perairan bangka melitung secara ship to ship. Biaran kita lakukan penindakan, dari situ ternyata terbukti bahwa kapal tanpa dilengkapi dengan dokumen sama sekali. Plus muatan juga tidak ada dokumen. Ini tentunya pelanggaran berat, terutama karena bahan yang diangkut adalah BBM. BBM kita tahu adalah komoditi strategis yang sekarang masih disubsidi. Barang bukti berupa kapal, tanker, dan ratusan metrik ton premium disita dan diamankan di Pelabuhan Tanjung Emas Semarang. Setelah dilakukan pemeriksaan, dua orang awak kapal berinisial FAN dan AS ditetapkan sebagai tersangka. Safirul Hanif melaporkan untuk NET.